Intro Pemirsa, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan keaneka ragaman produk buah-buahannya. Salah satunya adalah jeruk. Rasa jeruk yang manis dan menyegarkan kerap membuat buah ini menjadi buah meja atau buah yang sering dijadikan sebagai makanan pencuci mulut. Nah, di Indonesia jeruk hadir dalam aneka rasa dan ukuran. Pertama ada jeruk Pontianak. Jeruk ini merupakan jenis jeruk yang banyak dibudidayakan di daerah tropis. Kulitnya berwarna hijau mengkilat kekuningan. Jeruk ini juga berkulit tipis, sehingga mudah untuk dikupas. Rasanya yang manis dan kandungan airnya yang tinggi membuat jeruk yang satu ini menjadi salah satu komoditas unggulan dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya, ada jeruk medan. Jika dilihat dari fisiknya, jeruk ini berbentuk bulat dan datar pada bagian bawahnya. Kulit jeruk ini agak mengkilap dengan warna hijau kekuningan dan aroma yang harum. Dari segi rasa, jeruk medan memang terkenal manis. Tapi nilai plus buah yang satu ini terletak di daya tahannya. Jeruk medan tidak mudah busuk, meskipun lama disimpan dalam pendingin. Berikutnya adalah jeruk Bali. Ukuran jeruk yang satu ini membuatnya sangat mudah untuk dibedakan dari jenis jeruk lainnya. Kulit luarnya berwarna hijau muda kekuningan dengan kulit yang agak tebal. Ketika dikupas, gulir jeruk Bali yang berwarna merah muda akan terlihat dengan jelas. Rasa jeruk yang satu ini memang tidak terlalu manis. Malah cenderung agak asam, bahkan sedikit pahit. Akibat rasanya tersebut, jeruk Bali lebih sering dijadikan campuran pada salad, asinan, dan rujak buah. Terakhir adalah jeruk mandarin. Jeruk yang berasal dari negeri terabombu ini dapat tumbuh di daerah yang berdiri tropis. Bentuknya bulat dengan rasa yang manis. Walaupun manis, buah jeruk yang satu ini diklaim mengandung kadar gula yang rendah. Air dari bulir-bulir jeruk mandarin ini juga sering dijadikan bahan untuk jus, karena rasanya yang menyegarkan. Nah, selain sebagai pencuci mulut, jeruk mandarin juga memiliki fungsi seremonial, terutama saat perayaan tahun baru Tiongkok yang biasa kita sebut dengan hari raya Imlek. Terima kasih telah menonton!